Bunga sedap malam yang memiliki bentuk unik dan mengeluarkan aroma wangi biasa dijumpai sebagai hiasan rumah. Di tangan Ibu PKK Kabupaten Semarang, bunga sedap malam mampu diselap menjadi bahan baku parfum. Puluhan Ibu PKK desa Domplang, Bawen, Kabupaten Semarang ini mengikuti pelatihan inovasi dalam mengolah bunga sedap malam. Bunga sedap malam diubah menjadi minyak wangi atau bahan parfum, hand sanitizer, dan minyak telon untuk menaikkan nilai ekonomis. Sebagai penghasil bunga sedap malam terbesar di Kabupaten Semarang dengan lahan seluas 50 hektare, warga hanya menjual bunga saja. Pelatihan ini digelar mahasiswa Universitas PGRI Semarang di kantor desa setempat saat mengikuti program kuliah kerja nyata. Cara mengolah sistem suling menggunakan alat sederhana dari kaleng biskuit kemudian diisi dengan bunga sedap malam berkualitas bagus. Kaleng biskuit kemudian dipanaskan dengan tutup berlubang untuk saluran uap air dan dihubungkan ke tempat kedua yang diberi es batu. Tempat penabungan cairan kedua ini kemudian disalurkan ke tempat penabungan akhir yang menghasilkan cairan hasil penyulingan. Selain pengolahan bunga sedap malam, Ibu PKK juga diberi pelatihan batik tulis dengan motif bunga sedap malam sebagai ikon desa doplang. Ya, kalau khusus untuk hari ini sendiri, kami dari tim pengabdi dan juga KKN mengerjakan beberapa produk inovasi yang nantinya kita latih untuk warga PKK di sini, di desa doplang, yaitu pertama membuat biang minyak wangi, kedua membuat hand sanitizer, dan ketiga membuat minyak telon yang berdasar dari produk bunga sedap malam. Dan ada juga sekarang sedang dilatih itu membuat batik dengan motif bunga sedap malam. Dengan adanya pelatihan ini, tim penggerak PKK mendapatkan ilmu baru dan kewawasan lebih luas. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada KKN Ugris yang pada kesempatan hari ini telah mengajak ibu-ibu PKK desa doplang untuk bisa menggali potensi dari sumber daya alam yang ada di desa doplang. Salah satunya yaitu bunga sedap malam. Oke, untuk hari ini alhamdulillah tim penggerak PKK desa doplang khususnya mendapat ilmu yang luar biasa dari tim pengambilan masyarakat dari Universitas PGRI Semarang dan juga Universitas Budi Mulia Surakarta. Ilmu yang sudah kami dapat adalah batik sedap malam yang kedepan kami harapkan menjadi ikon kami. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mampu meningkatkan potensi desa agar kesejahteraan warga semakin terangkat. Dari Kabupaten Semarang, Luri Salulu, Ainews melaporkan.